gambarnya ini si lambangnya Meksiko ini, simbolnya negaranya sama petanya itu hampir mirip gitu kayak si elang ngegigit elang ngegigit ular dari elang ngegigit ular ini sendiri sebenarnya punya sejarah tersendiri ya, tapi kayaknya lebih enak kalau kalian baca langsung ke sumbernya, aku mau kasih highlight-highlightnya aja disini, karena ini aku lebih fokusin ke tentang pengalaman aku sih banyak lagi seluruh slide-nya intinya mah si lambang ini dibuat ketika ketika para luhur dari Meksikonya, apa penegara Meksikonya itu sendiri ketemu satu daerah yang mereka anggap subur gitu, intinya gitu nah Meksiko sendiri juga banyak banget suku dan punya banyak bahasa dialek gitu cuman karena emang dijajah sama Panyol cukup lama sekitar 500 tahunan maka bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Spanyol gitu tapi masih ada beberapa orang yang menggunakan bahasa dialeknya seperti bahasa maya itu ada tuh di bagian yukatan bagian bawah bagian bawah itu mereka beberapa masih ada yang menggunakan bahasa maya dan beberapa bahasa daerah lainnya gitu hampir mirip seperti Indonesia punya banyak banyak sekali beragam suku gitu juga Meksiko dan budayanya sangat sekarang kita masuk ke city-nya yang aku apa ya placement yang aku dapatkan di host city ini nah kalau Meksiko kan sebenarnya terdiri dari beberapa negara bagian negara bagian kayak mirip seperti USA gitu banyak negara bagian kalau gak salah sekitar 30-an gitu negara bagiannya nah di host city yang apa state yang aku dapatkan itu state Puebla de Zaragoza Zaragoza ini Puebla de Zaragoza ini itu nama formalnya tapi lebih dikenal sebagai Puebla aja gitu si Puebla ini waktu jaman kolonial di banyak di apa ya banyak disebut banyak dikenal sebagai Puebla de Los Angeles karena mereka percaya disitu turunnya banyak turunnya malaikat sehingga ya karena karena Meksiko sendiri kan emang populasinya banyakan yang percaya sama agama katolik jadinya sejarah-sejarah mereka gak akan jauh-jauh dari katolik itu sendiri jadi keagaman katolik itu sendiri nah kota aku sendiri kota aku yang apa yang aku tinggalin tepatnya ada di Puebla jadi sama sama nama state-nya kalau state-nya di Puebla Puebla de Zaragoza nah kalau aku di kotanya yang Puebla karena Puebla itu sendiri terbagi dari beberapa desa itu sih ada desa-desa kecil juga ada beberapa kota yang lumayan besar juga kayak ada contohnya Cholula gitu banyak deh beberapa kota tapi aku di Pueblanya di pusat kotanya nah ini tuh yang gambar pertama yang ada bacaan Pueblanya itu adalah kota aku kota apa sih namanya downtown-nya kalau kalau di di Pueblanya disebut Al Centro nah disitu tuh banyak kayak turis-turis datang ke situ tuh disitu kayak ya pusat kota aja banyak makan jual makanan banyak pameran-pameran museum-museum Meksiko juga salah satu negara yang museum-nya sangat banyak banget apalagi kalau di Meksiko City-nya nah kalau yang kincir angin ini namanya Estrella de Puebla aku gak pernah naik gitu sih tapi ini terkenal banget sih kalau misalkan mau ngeliat ngeliat berbagai macam apa ya mau ngeliat sudut kota dan secara luas gitu mau ngeliat pemandangan kota secara luas ya naik ini biasanya terus ada di bawah seperti yang aku bilang tadi kalau di Meksiko kan emang kental banget ya katoliknya makanya banyak banyak banget gereja-gereja atau mereka sebutnya iglesias terus kalau ini tuh salah satu yang paling gede itu katedralnya katedral katedral yang sangat apa ya penting di masanya sampai sekarang sih sebenarnya ini juga ada hubungannya kenapa Puebla disebut sebagai Puebla The Los Angeles gitu nah kalau yang gunung ini kan Puebla itu kan dingin ya aku lupa mention tadi bilang kalau misalkan tempat aku tuh sangat dingin gitu kalau apalagi pas winter gitu nah itu tuh gara-gara dia dikelilingin sama gunung ini lama lince namanya ada dua gunung disitu dan sebenarnya kalau diperhatikan secara baik-baik bisa terlihat yang satu terlihat seperti putri yang sedang tertidur dan satunya lagi memanjang ke atas mereka membuat apa ya semacam cerita lagenda gitu soal ada putri yang tidak apa salah putri dan kesatria gitu lah lama lince namanya lagenda lama lince gitu nah ini ini juga salah satu poin penting dari dari jadi bintangnya gitu lah diperbincangan buat para turis nah ini ini aku di El Centro juga sih nah kalau host school aku sendiri aku dapet satu sekolah yang private school gitu namanya Colegio Loren de Mexico ini Colegio Loren de Mexico jadi sistem disana tuh sebenarnya dari yang aku alami mereka tuh setelah udah lulus kayak semacam SMP-nya terus mereka masuk ke SMA-nya itu sebagai persiapan untuk menuju ke kuliahnya hampir mirip sih sebenarnya sama kita cuman yang membedakan adalah kayaknya mereka gak terlalu apa ya teori tuh gak terlalu terlalu berat-berat banget gitu ada fun ada apa ya fun fact banget ini soalnya aku merasakannya gitu kan jadi pas ngerjain contohnya subjeknya matematika aja gitu matematikanya mereka itu waktu yang aku pelajarin ya di Kolegio Loren dan ICO kayak masih pelajarannya SMP-nya kita gitu jadi aku masih bisa ngerjain aku bingung tuh kenapa ya aku bisa padahal kalau di Indonesia juga aku sulit gitu ngerjain ngerjain apa ngerjain matematikanya nah ini sebenarnya fun fact aja sih nah ini tuh guru aku kalau disana bilangnya maestro maestro dan ini ada teman-teman aku terus di hari pertama aku pas lagi lagi sekolah hari pertama sekolah aku udah dikasih ini dong apa tes untuk pengetahuan sejarah Meksiko sedangkan aku baru masuk dan gak tau apa-apa jadi aku tapi untungnya si apa namanya maestronya ini kayak ngasih keringanan untuk aku bisa pake bahasa yang Inggris aja dulu gitu terus ini di sekolahnya juga mengadakan beberapa perayaan gitu seperti dia dia demuertos atau the day of the death gitu nah disini ada kayak lomba pembuatan ofrendas gitu jadi masing-masing sekolah apa ya masing-masing kelas masing-masing kelas ngebuat ofrendasnya ofrendas itu tuh kayak sesajen gitu sih kalau kalian nonton Koko pasti kalian familiar sama ini tapi overall kegiatan di sekolah aku hampir mirip sih sama kegiatan Indonesia cuman bedanya ada satu pelajaran bisnis gitu mereka harus praktek langsung gimana ngolah bisnis gitu terus ada apa ya role role playingnya gitu gimana ngolah satu bisnis lah nah kalau ini host family aku aku tuh sempat ganti host family tapi masih tetap berhubungan baik gitu sama host family yang sebelumnya kalau yang paling atas yang dinding yang ada dinding apa dinding batu wata ini itu host family pertama aku host sister aku sama seumuran sama aku satu satu kelas juga sama aku dan ya ini kami lagi menggunakan batik kota bersama gitu tapi cuman dua bulan doang sih aku sama host family yang pertama karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan tapi ya aku akhirnya ganti host family dan sampai akhir mereka semua sangat baik sih nah ini host sister aku yang di bawah host sister aku misalnya host sister dari host family yang kedua udah gede udah dia beda beda ini sih beda state gitu kalau ini teman-teman aku dari apa dari oh iya aku lupa nyebutin kalau misalkan di state webla sendiri aku tuh awalnya cuman bertiga dua aku dari Indonesia satu dari Itali satu dari Itali satunya lagi dari Jerman yang dari Itali namanya Dito satunya lagi ya bukan dari Jerman tapi dia cuman sebentar doang dari Jerman ini akhirnya pas di pertengahan kayak semacam kayak se lima bulanan gitu dia pulang karena ada hal tertentu aku gak tau sih kenapa terus digantiin sama anak yang pindah dari state lain namanya ini ya pokoknya dari 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 Denmark anak dari Denmark terus nah kalau makanan sendiri sebenarnya banyak banget makanan yang enak-enak di Meksiko tapi karena ngabisin cukup waktu yang panjang kalau misalkan ngomongin semua makanan jadi aku pilih yang lima paling adubes aja gitu nih tacos ada tacos tiga jenis tacos yang paling menurut aku enak terus ada kesadija disini kesadija kalau tacos yang oh ya bedanya tacos yang selama ini ada di media-media kayak tacos yang keras gitu tuh sebenarnya di Meksiko gak makan tacos yang kayak gitu lebih ke yang apa ya tortijanya yang lembut tortija itu yang luarannya luaran buat tacosnya kalau di kalian seringnya sebut tortilla tapi tortija sebenarnya nah kalau yang keras itu aku baru dapat informasi kalau ternyata itu lebih ke apa ya teksas gitu makanya Amerika yang makan pakai tacos yang keras kalau di Meksiko kebanyakan yang pakai yang ini masih lembut gitu tortijasnya nah terus kalau kesadija ini keju keju yang biasanya dipanaskan gitu terus nanti makannya pakai tortijas juga enak banget jadi lapar oke terus disini ada caldo de res rojo itu sebenarnya kayak sup sapi tapi ada banyak bumbu-bumbunya dan ada banyak oh iya di Meksiko kan banyak jenis cabai dan banyak banget jenis sambal gitu misalnya sebutnya salsa ada yang warna hijau kayak yang ada yang dicampurin ada yang warna hijau dicampurin sama alpukat terus ada yang dicampurin sama tomat tomat hijau gitu atau ada yang merah salsa merah jadi nah kalau yang kaldo de res ini pakai mungkin pakai cabai merah kalau di yang bawah yang ada bijannya itu tuh makanan khas dari state aku dari Puebla namanya mole mole poblano mole poblano ini ayam sih sebenarnya tapi hampir mirip kayak sumur gitu rada-rada manis gitu nah yang terakhir ada Mexican seafood cocktail kalau Mexican seafood cocktail sendiri sama aja kayak cocktail-cocktail lainnya cuman bedanya dipakaiin salsa dan ciri khas dari makanan Mexico tuh selalu ada daun ketumbar mereka selalu pakai daun ketumbar dan yang paling penting juga adalah ini lemon jeruk nipis jeruk nipis sama jeruk nipis mereka suka yang asem-asem juga gitu biar segar katanya nah kalau tempat yang terbaik di Mexico tuh kan ada banyak sebenarnya banyak banget tapi dan yang aku datangin juga ada beberapa macam cuman aku rangkum aja jadi tiga yang maksudnya tiga kategori gitu nah yang pertama ada Guanajuato ini tuh yang atas yang dua teratas itu tuh Guanajuato kan Mexico tuh dipenuhin sama apa ya heritage heritage bangunan heritage yang bahkan dilindungin gitu kan nah salah satunya ini di Guanajuato juga ada pas kesana tuh rasanya kayak mimpi gitu soalnya selama ini aku ngeliatnya cuman dari apa ya dari Instagram doang terus akhirnya bisa ada di disitu berdiri tuh kayak terus pas pas cuacanya lagi cerah banget gitu bener-bener surreal gitu waktu pas ada di Guanajuato ini dan ini tuh ada di di center apa ya di downtownnya juga di Alcentro juga Guanajuato kalau dari Puebla tuh sekitar tujuh jaman gitu sih naik mobil terus yang paling bawah ini namanya Kajihon Del Beso kalau diartiin sebenarnya apa ya gang kalau Kajihon itu lebih ke arah gang gitu Del Beso itu kissing jadi karena gangnya sempit dan rumahnya berhadap-hadapan jadi disebut sebagai kissing street gitu nah terus sebenarnya punya legenda sendiri juga ada cerita kayak semacam Romeo dan Juliet gitu cuman aku tidak terlalu tahu ya intinya ini tuh banyak turis-turis yang ada di turis dari luar pengen kesini dan melihat biasanya pasangan terus kissing disitu terus akhirnya ya gitu aku tapi gak tau itu gak ngeliat sih waktu pas pergi kesana intinya bagus banget terus selanjutnya ada San Miguel de Ajende sama Cholula dan El Tachin kalau ini tuh piramid dan bangunan heritage yang ada di Meksiko aku belum sempat mention kalau misalkan Meksiko itu kan penuh dengan kalau di Indonesia kan banyak banget candi ya kalau di Meksiko banyak banget piramid yang paling terkenal itu ada di Yukatan nah tapi karena aku gak sempat ke Yukatan jadinya aku gak bisa foto dan gak bisa memberi apa ya memberi pengalamanku jadi akhirnya aku memberi pengalamanku ketika aku ada di El Tachin kalau El Tachin itu yang paling bawah yang segitiga yang piramidnya segitiga El Tachin itu seluas banget itu tempat dulu pas pra Hispanik orang-orang yang suku-sukunya Meksiko yang udah lama mereka terus akhirnya setelah udah setelah udah lama akhirnya jadi heritage kan si piramidnya apa jadi piramid yang bernilai sejarah kemudian kalau yang di tengah-tengah ini itu Colula Colula itu ada di Puebla kalau El Tachin ada di Veracruz itu sekitar 2 jam kalau gak salah dari Puebla naik mobil kalau Colula ini masih di Puebla di state Puebla terus yang paling atas itu ada Sanigel de Ajende kalau Sanigel de Ajende ini udah masuk daftar Unesco sebagai yang dilindungi lah pokoknya ini tuh beja juga kalau gak salah terus yang selanjutnya karena aku suka seninya aku sangat suka seni jadi ini adalah tempat tiga tempat paling yang aku aku punya kesempatan untuk bisa apa ya bisa bisa hadir di sana yang pertama paling atas itu bejas artis di bejas artis ini biasanya banyak kayak pertunjukan pertunjukan gitu di dalamnya di dalamnya ada salah satu mural dari mural dan seniman terkenal di Meksiko kalau kalian tahu Diego Rivera Diego Rivera ini mural yang ada di dalam bejas artis ini dibilang sama orang yang ngejelasin tour guide-nya gitu kalau mural ini tuh sebenarnya dulunya dihancurkan gitu ada di New York dulu gara-gara si Diego Rivera-nya ketahuan punya apa mengarah apa ya lukisannya tuh muralnya tuh mengarah ke komunis gitu akhirnya dihancurkan dihancurkan sama pemiliknya pemilik dindingnya itu nah akhirnya dia ngebuat yang baru di 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 Meksiko di bejas artis ini gitu biasanya dipakai jadi pertunjukan sih sama museum juga kalau bejas artis terus di bawahnya ada Museo de Frida Carlo kalau Frida kalau Frida Carlo ini juga terkenal gitu seniman terkenal di Meksiko dia istrinya dari Debervera kan nah rumahnya ini tuh tempat dia tempat dia ber berkarya gitu sebenarnya rumah orang tuanya gitu tapi jadi rumah dia dan ini sangat nyentrik banget sih rumahnya karena biru sendiri diantara rumah-rumah yang abu-abu gitu nah terus yang di bawahnya ada Barrio dell'Artista itu di Puebla jadi di Puebla itu ada di Alcentronya sendiri di apa ya di downtown ada satu jalan yang khusus buat seniman-seniman jadi setiap seniman punya tempatnya masing-masing buat berkarya nanti kayak turis bisa ngeliat karyanya dan bisa beli itu semacam kayak di Bali gitu kalau di Indonesia cuman ini lebih kayak tertatanya gitu aku seneng banget pergi sana kalau pulang sekolah jalan ke sana untuk ngeliat itu doang ngeliat si Barrio dell'Artista itu selanjutnya ada activity and culture karena aku sangat suka seni dan sangat suka melukis lebih tepatnya jadi supaya aku aku tidak terlalu kos dan dibantu sama hos mamku juga aku akhirnya untuk volunteering di sebuah di sebuah apa ya satu pokoknya pemerintahan yang ngatur seni dan pemerintahan yang ngatur seni dan budayanya di kota itu gitu jadi kalau misalkan ada festival mereka yang ngatur yang buat desain-desain kayak desain buat browser-nya mereka yang buat gitu atau ngerancang satu kameran kalau di Indonesia tuh kayak backrafting gitu cuman ini buat cuman kerannya kalau di setiap di Meksiko ada di setiap state ada masing-masing gitu punya satu institut yang ngatur itu gitu nah namanya yang aku apa ya aku menggang di satu tempat pemerintahan itu namanya Instituto Municipal Arti Kultural Puebla gitu nah ini beberapa karya yang aku hasilkan gitu kalau yang bagian paling atas tuh aku dibantu sama temanku yang emang desainer di sana untuk ngebuat satu browser satu acara gitu tentang La Cina Puebla gitu ya nah terus kalau di sampingnya kan ada gambar ibu-ibu dengan sketchannya itu tuh dia sebenarnya orang dia pertukaran juga dia pertukaran volunteer dari dari Kolombia terus dia mau pulang gitu terus aku akhirnya nge-sketch buat dia cuma dua jam doang tapi dia seneng banget aku seneng sih karena di respon baik nah oh iya di tadi yang tempat aku magang di di Instituto Municipal Arti Kultural itu aku ngambil dua program gitu satunya jadi desainer grafis bantuin temen aku yang emang desainer grafis di sana terus satunya lagi jadi pengajar muda buat anak-anak gitu sih anak-anak kecil buat pengajar gambar gitu yang itu ada gambarnya yang di bawah aku setiap hari aku lupa setiap hari apa tapi enggak setiap hari beberapa hari dua kali seminggu terus tapi aku seneng karena mereka juga ngajarin aku bahasa Spanyol jadi aku bisa lebih lancar bahasa Spanyol gitu terus kalau yang di bawah itu host date aku eh sorry kalau yang di bawah itu host date aku aku lukisin dia terus dia komen katanya dia seperti pahlawan perang gitu kira-kira aku buat dua bendera di belakangnya gitu tapi dia seneng dikasih lukisan nah kalau ngomongin soal culture-nya sendiri kan aku tadi seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya kalau misalkan kalau Meksiko itu punya beragam macam suku dan punya apa ya banyak banget suku salah satu yang paling salah dua yang paling terkenal itu adalah suku Aztec ya aku sempat diceritain sama orang tua host family aku mereka punya tugas yang masing-masing gitu dalam menjalankan pokoknya dalam menjaga Meksiko ini gitu kalau si suku Aztec itu mereka lebih ke arah perang gitu tugasnya lebih ke perang makanya yang ngelawan yang ngelawan Spanyol biasanya dari suku Aztec gitu kalau suku Maya mereka lebih cenderung ke akademis dan apa ya pokoknya ke sainsnya gitu mereka mereka orang cerdasnya gitu dan tapi emang tempat tinggalnya emang beda sih kalau Meksiko di tengah-tengah eh Aztec di tengah-tengah sedangkan si suku Maya ada di bawah banget di ya pokoknya paling bawah lah di dekat di Yucatan terus nah kalau disini tuh ada sebenarnya ini gambar aku sih hasil hasil karya aku yang ada piring bulat tapi itu aku menunjukin kalau misalkan mereka juga punya kalender masing-masing nah ini tuh kalender de los Aztecas kan suku Maya juga punya kalender yang masing-masing nah itu kenapa ada yang sebutin waktu itu kan kalendernya berakhir tahun 2012 dan dibilang kiamat gitu-gitu nah itu tuh dari sini tuh dari pokoknya gambaran dari kalender kalender dari suku Maya juga hampir mirip sama suku Aztec yang seperti ini nah kalau ini tadi udah seperti aku sebutkan sebelumnya ofrendas ofrendas yang kayak sesajen gitu kita bisa taruh foto orang yang udah orang keluarga kita yang udah meninggal terus taruh makanan kesukaannya misalnya gitu biasanya ditaruhin bunga-bunga ini ini cuman ada di cuman ada di November eh Oktober ya Oktober akhir gitu bunga-bunganya ini oh ya terus kan diadermuertos ya diadermuertos itu orang-orang ngadain kayak semacam pesta juga terus orang-orang ke ini ke patio atau lebih apa kalau di Indonesia nya tuh kayak ziarah gitu lah semacam ziarah waktu itu aku sama host family aku kan terus pas ziarah itu karena aku masih dianggap kecil akhirnya host family aku kayak ngerokok gitu terus ngembusin asapnya ke aku katanya biar kayak ngelindungi dari makhluk-makhluk jahat gitu nah seperti yang juga aku udah sebutin tadi kalau di Meksiko kan emang kental banget Katolik agama Katoliknya nah mereka kalau misalkan mau mau Natalan gitu tuh nggak nggak ada Sandra Klas gitu-gitu tapi mereka lebih percaya ke Tres Reyes Magos kayak ke tiga tiga apa tiga raja eh tiga raja magis gitu lah kayaknya nah kalau yang ini di bawahnya ada mariachi kalian pasti udah tau sebagian dari kalian pasti udah nggak asing gitu sama mariachi musik grup musik nah terus di sampingnya ada orang yang sedang dansa orang yang sedang menari itu nari ritual nari ritualnya untuk supaya nggak dulu tuh dilakuin supaya nggak kekeringan gitu ya nah sekarang aku pingin kalau misalkan aku cuman share doang itu tuh kayak rasanya kurang gitu aku pingin kalian juga belajar ada yang bisa diambil gitu nah jadi mari kita belajar sedikit gitu bahasa Spanyol yang dasar seenggaknya aku bisa membagikan insight sedikit buat teman-teman nah kalau kan mereka tadi seperti aku udah sebutin sebelumnya kalau Meksiko itu bahasa bahasanya kan Spanyol ya yang nasionalnya nah kalau bahasa Spanyol sendiri sebenarnya alfabetnya tuh sama sama kayak 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 Indonesia hampir mirip tapi ada beberapa yang khusus gitu alfabet khusus kayak kalau Y tunggal doang disebutnya I itu akhirnya dan nah kalau dia double L itu disebutnya kayak Y jadi kayak misalkan tortillas bukan tortillas tapi tortillas gitu terus kalau J J itu kayak H kayak H kayak H jadi pasti teman-teman juga udah tahu kalau misalkan apa typingnya H H kan J itu H maksudnya nah terus kalau H biasanya nggak dibaca jadi kalau misalnya kayak hola bukan hola tapi hola gitu terus B V kayak B V V gitu terus kalau R ada dua R R yang satu samar kalau satu doang kalau dua ditekan jadi kayak misalkan buritos kan ada dua R-nya jadi buritos nah kalau greetings kalau hello ya hola hola terus kalau nanyain ke teman tapi misalkan kamu apa kabar gitu how are you komo istas komo istas gitu kalau aksen ini tuh cuman nggak ada perubahan cara bicara tapi ditekan doang komo istas terus I'm fine thank you itu estoy bien gracias kalau bye adios gitu terus what's your name tuh komo te jamas atau nggak qualis tu nombre gitu terus kalau jawabnya my name is meo misalkan mejamu mejamu meo itu artinya kayak aku dipanggil meo gitu kalau nggak mi nombre es meo gitu namaku ya meo gitu terus atau lebih gampangnya lagi ayam meo gitu you soy meo gitu terus buat thank you so much tadi kan thank you so much itu kan udah di apa ya gracias tapi kalau ada so muchnya jadi ngebalasnya you are welcome dan nada gitu semoga teman-teman bisa sedikit ngambil pelajarannya ya nah udah sih segitu aja sih dari aku ada yang punya pertanyaan boleh langsung bertanya aja tapi aku inginnya kalian pas perkenalan dirinya pakai bahasa Spanyol yang udah dipajarin tadi boleh kalau ada yang mau bertanya oke thank you so much ya it's really interesting gitu karena kamu ceritain itu sampai sedetel itu jadi kita kayak nambah pengetahuan baru gitu oke BTW aku kan berapa tahun lalu kan aku exchange-nya ke US kan jadi aku sempat jalan-jalan ke Texas aku sempat jalan-jalan ke Texas kemarin itu nah Japan Texas kan border sama Meksiko kan jadi kalau mereka baru pulang dari Meksiko mereka pakai topi apa namanya itu Sombrero oke Sombrero tapi Sombrero gimana Sombrero itu sendiri tapi emang topi artinya oh iya yang topi bundar itu iya kan jadi mereka kalau mereka baru pulang dari Meksiko nandainya kalau mereka baru pulang dari Meksiko adalah mereka pakai itu gitu di mobil mereka aku ada pertanyaan nih sembari menunggu teman-teman ada pertanyaan kalau question mark itu khususnya untuk apa ya di percakapan itu di tulisan maksudnya di bahasa Meksiko itu oh di yang tanya-tanya di awal ya iya kadang aku lihat beberapa juga gitu kan beberapa ada satu ada dua gitu question marknya itu khususnya apa gitu atau gimana sebenarnya aku dari guru aku jawab ya kak dari guru aku yang bahasa Spanyol kan aku diajarin bahasa Spanyol sama guru disitu kan gak ada fungsi spesifiknya sih sebenarnya kayak itu tuh diperlukan kalau misalkan ditulis aja gitu kalau aku gak salah ya kalau misalkan aku salah boleh ditolong koreksi tapi gak ada sih kalau misalkan ngomong juga gak ada gak gitu signifikan sih buat fungsinya secara spesifik gak ada tapi kalau misalnya gak ditulis question mark di awal atau kalau misalnya gak ditulis gak fatal banget atau harus memang harus ditulis sebenarnya kalau dibuat itu tuh perlu sih harus ada tapi dia kalau dibicara sehari-hari gak gitu gak gitu ada misi yang secara signifikan kalau question mark di awal oke mutia dibuka ya disana ya bentar aku buka dulu boleh gak oke buka dulu gak apa-apa oke teman-teman ada pertanyaan gak tapi masih buka kan oh ada pertanyaan ya sebentar selamat menurut ya mutia ya aku minum bentar oke silahkan no problemo ya teman-teman ada pertanyaan gak disini mutia Zikra ya Zikra mau nanya apa sih Zikra tentang tadi mutia udah ngejelasin lebih detail sih eh tadi mutia belum tadi mutia udah ngejelasin cuma aku mau nanya aja lebih detail gitu tentang sekolah maksudnya typical daily activity di sekolah di Meksiko itu gimana misalnya kayak dari pagi sampai sore jam jam pelajarannya gimana secara singkatnya itu gimana thank you Zikra mutia are you there already gimana tadi jadi Zikra nanya typical daily activities di Meksiko itu gimana gitu loh kayak sekolah gitu tadi kamu juga ada belum mention berapa mati pelajaran kamu pelajarin yang di sekolah ya ya silahkan kayak di Indonesia sih kayak gimana orang Indonesia yang kalau yang kerja ya kerja tapi kalau misalkan aku sebagai seorang apa ya student gitu aku biasanya kalau ke sekolah naik ini dulu naik autobus namanya kalau disana sebutnya kayak bis gede gitu buat menuju sekolahnya karena kebetulan sekolah aku jauh gitu kayak sekitaran 40 menitan dari rumah terus naik autobus dulu baru turun di depan sekolahnya nanti baru ke sekolah kan udah belajar aja terus pelajaran di sekolahnya juga sekitar berapa ya berapa mata pelajaran tuh gak gitu banyak gak kayak di Indonesia banyaknya ada gak nyampe 10 malah tujuan gitu terus PR yang dikasih juga gak terlalu gak terlalu berat sih kalau sekolahnya masuk jam berapa dan pulang jam berapa oh kalau sekolah masuk jam 8 pulang jam siang udah pulang jam 1an gitu pulang terus gak ada moving class sih kalau di sekolah aku ya gak ada moving class kecuali bahasa Inggris tuh baru ada karena mereka kan pakai tingkatan cuman kalau aku bahasa Inggris biasanya aku keluar gitu gak-gak ikutin kelasnya tapi aku ikutin kelas bahasa Spanyol jadi Spanyolku lebih disana gimana apa eskul eskul ekstrakulikulernya gimana karena aku sekolahnya private dan gak terlalu gede jadi ekskulernya juga kayak aku sih gak gak ada sih sejauh aku yang ikutin gak ada sih kayaknya karena kecil sekolahnya sih sebenarnya private school yang kecil gitu udah gitu kalau kamu pulang sekolah kamu biasanya ngapain ngetes sama keluarga kalau aku pulang aku tuh ini volunteer tadi kan aku sempat sebutin ya aku ikutan volunteer jadi pulang sekolah langsung jalan ke dauntownnya disitu langsung jadi designer grafis ya designer grafis terus ya ngebantuin design-d design yang ada disitu terus kalau dua hari dua kali seminggu aku ngajar anak-anak kecil pulang sekolah gitu oke oke hmm kenapa kalau pulang ke rumah bisa jam berapa kamu ada 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 ngetih bareng keluarga gak tiap harinya atau makan malam bareng oh kalau sama keluarga biasanya ini malam-malam habis makan nanti mereka ngumpul doang itu buat ngopi ngopi sama makan roti jadi kafe konpan konpang oke mereka makan terus ngobrol-ngobrol aja makan tapi kebanyakan minum minumnya minum kopi sih aku dikatain gitu pernah gara-gara aku gak minum kopi kamu emang gak bisa minum kopi bukan minum tequila ya kopi ya enggak kalau tequila biasanya buat pesta oh tequila mereka suka banget pesta kamu juga pesta ya waktu disana aku ini nih ikutan kan mereka ada yang kalau misalkan 15 tahun mereka kan ngadain pesta gede-gedean gitu kan kingsianyus kingsanyera ada gitu lah pokoknya terus aku sempat ikut tuh sekali ke acara presanya yaudah terus nari-nari gitu nari-nari Spanyol eh Spanyol nari-nari Meksiko gitu yang kumbia gitu-gitulah terus ya gitu seru banget Zikra kayaknya ada pertanyaan tambahan ini silahkan Zikra oke ini mau nanya kan memang sebenarnya semua orang tuh punya pribadiannya masing-masing tapi kan pastinya di daerah di suatu daerah tuh ya kan ada filosofisnya masing-masing gitu kan misalnya kayak di Indonesia kayak asas kekeluargaan atau gimana kayak nilai-nilai filosofisnya terus kalau misalnya di US kayak freedom above everything like you can do whatever you want or something kalau dari perspektif Mutia sendiri apa sih filosofis yang Mutia dapetin dari Meksiko waktu pengalaman di Meksiko dan itu berkesan banget gitu atau mungkin meaningful to you personally oke ini sih gak boleh males aku selalu dibilangin sama host mamaku gak boleh males gitu karena kan banyak yang ngecap kalau orang-orang Meksiko tuh pemales pemales gitu istilahnya gue bonus gue bonus gitu males lah pokoknya terus aku dibilang gak boleh kamu tuh gak boleh males harus kerja keras gitu harus usahain semaksimal mungkin yang kamu bisa gitu-gitu sih terus ini waktu aku di rumah kayaknya itu host mamaku aja sih yang kayak sangat super momen dia bilang kamu kalau disini tuh maunya dianggap tamu doang atau dianggap keluarga gitu kalau mau dianggap keluarga punya tanggung jawaban sama dan harus tidak boleh males gitu sih Zik selalu diperkenin itu sama ya siap-siap host mamu sangat thoughtful ya iya dia sangat thoughtful juga gitu iya sangat kuat wanita yang kuat teman-teman yang lain ada pertanyaan gak sebelum kita tutup soalnya ada mau tanya sedikit Pak Mutia sedikit ya sebelum ditutup kalau mendengar dari tadi keterangannya bahwa pendidikan ya dari segi pendidikan contohnya matematika gitu ya mungkin pelajaran yang di SMP itu mereka mungkin baru muncul di SMA gitu ya mereka itu melihat kita di Asia pada umumnya di negara Asia ataupun khususnya di Indonesia persepsi mereka terhadap kita seperti apa sih apakah mereka menganggap kita sedikit di atas dari segi pendidikan atau memang menganggap mereka itu kita itu masih di bawah level pendidikan mereka atau gimana gitu mungkin apa persepsi mereka terhadap Asia khususnya Indonesia gitu terima kasih so ya terima kasih Pak pertanyaannya menarik sih menarik banget jadi kalau sejauh yang aku lihat ya waktu waktu aku exchange itu maksudnya kan kalau misalkan mau nilai secara keseluruhan aku gak bisa nilai secara keseluruhan karena aku ngeliatnya cuman komunitas aku doang kayak teman-teman sekolah keluarga gitu kan gak ngeliat secara pemerintahan gede gitu ngeliat Asia kayak gimana tapi yang aku lihat kalau dari teman-teman aku mereka berpikir kalau yang Asia itu emang jago banget kalau buat teori-teori gitu memang udah bidangnya gitu udah pinter gitu maksudnya tau gimana buat nge-solve satu soal contohnya aja kayak matematika tadi gitu kayak mereka punya anggapan kalau ya Asia pasti jago lah kalau masalah teori gitu sejauh aku yang sejauh yang aku liat gitu pak tapi mereka sama sekali gak ada kayak pembedaan gitu sih maksudnya rasis gitu gak ada sih gak santai menjawab gak pak iya iya saya rasa cukup lah thank you oke teman-teman dikarenakan waktunya sudah terbatas dan Murtia di Bandung udah buka ya dan kayaknya udah lapar kayaknya Murtia ini udah makan makan seblak ya jadi kita sebelum dismiss this meeting kita ini apa ya foto dulu ya oke satu dua tiga oke satu dua tiga oi Zik ngambil makan ya oke terima kasih bang tompol terima kasih semuanya dari Bandung selamat buka semuanya terima kasih sudah mendengarkan bye selamat berbuka dan selamat berlebaran ya teman-teman Aydin Warpa izin terima kasih